Radar Lamongan, penggawa Persela dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk melakoni pertandingan perdana babak 12 Liga 2 pagi ini. Laskar Joko Tingkir berencana memboyong 21 pemain untuk menghadapi Tuan Rumah Malut United, Minggu 7 Januari. Krisis penjaga gawang kembali menderak klub kebanggaan warga Lamongan tersebut. Setelah Yogi Triana Puli, kini giliran Hafiz Fauzan Muzaki dibekap cedera. Pelatih keeper Erik Ibrahim membenarkan, Hafiz tidak ikut berangkat karena ada sedikit kendala di lutut. Sehingga, keeper ketiga berusia 21 tahun itu dipastikan tinggal di Lamongan untuk pemulihan. Erik menambahkan, kondisi Hafiz akan terus dikonsultasikan dengan tim medis. Semoga tidak ada masalah serius, sehingga bisa segera gabung latihan, karena dua hari absen, tutur Erik kepada Jawa Pos Radar Lamongan. Dia mengatakan, dua keeper dipersiapkan untuk berangkat ke Jakarta. Seperti biasa, satu keeper utama dan satu cadangan, yakni Samuel Reimas dan Yogi Triana. Menurut Erik, kondisi Yogi sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sehingga dia bisa menjadi alternatif pilihan. Namun, Erik belum bisa menentukan keeper yang akan menjadi starter melawan Malut United nanti, karena masih menunggu ofisial training. Sementara itu, head coach Persela Lamongan, Jajang Nurjaman mengatakan, persiapan berjalan lancar hingga kemarin sore. Menurut dia, pertandingan perdana sangat penting untuk meningkatkan mental pemain. Babak 12 besar ini, kita tidak boleh hilang poin. Karena hanya satu tim yang dipastikan lolos, jadi kita harus bekerja keras. Ujar pelatih kelahiran tanggal 30 Maret tahun 1959 itu. Menurut Janur, tidak ada pemain inti yang akumulasi dan cedera serius. Sehingga tim pelatih Persela bisa menurunkan formasi terbaiknya. Janur berharap dukungan untuk Persela terus mengalir dalam mewujudkan keinginan kembali ke Liga 1. Pemain memiliki motivasi besar untuk memenangkan pertandingan nanti, jadi kami mohon dukungan semua, ucapnya.